Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Samsung A35 5G dan ini adalah Poco F5 5G. Harga Samsung A35 5G untuk RAM 8 dan memori 256GB ini Rp 4.999.000. Sedangkan harga Poco F5 5G untuk RAM 8 dan memori 256GB di Rp 4.999.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Samsung A35 5G dan Poco F5 5G ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya, makasih yes. Mulai dari layarnya, Samsung A35 5G pakai layar Super AMOLED berukuran 6,6 inci dengan resolusi 1080x2340 pixels dan refresh rate 120Hz. Layarnya udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass Victus Plus dan punya sertifikasi IP67 jadi tahan untuk dimasukkan ke dalam air maksimal sedalam 1 meter selama maksimal setengah jam dan juga tahan dari terjangan debu-debu. Sedangkan Poco F5 5G pakai layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 120Hz. Layarnya udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 5 dan sudah punya sertifikasi IP53 jadi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Samsung A35 5G pakai operating system Android 14 dengan One UI 6.1. Sedangkan Poco F5 5G pakai operating system Android 13 dengan MIUI 14 for Poco. Lanjut lagi ke chipsetnya, Samsung A35 5G pakai chipset Exynos 1380 dengan GPU G68. Poco F5 5G pakai chipset Snapdragon 7 kelas Gen 2 dengan GPU Adreno 725. Lanjut ke RAM dan memorinya, Samsung A35 5G pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori UFS 2.2 dan memiliki SIM tray hybrid slot yang dapat menampung 2 SIM card atau 1 SIM card dan 1 memori tambahan. Poco F5 5G pakai RAM dengan tipe LPDDR5 dengan memori UFS 3.1 dan memiliki SIM tray dual slot yang dapat menampung 2 SIM card dan tidak memiliki slot untuk memori tambahan. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Samsung A53 5G ada 3, kamera utama 50MP wide, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 5MP. Kamera belakang Poco F5 5G ada 3, kamera utama 64MP wide, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, Samsung A35 5G support pengambilan video dengan resolusi 4K pada 30fps dan 1080p pada 30fps. Poco F5 5G support pengambilan video dengan resolusi 4K pada 30fps, 1080p pada 30, 60, 120, dan 240fps, dan 720p pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Samsung A35 5G punya resolusi 13MP dan untuk pengambilan video support di resolusi 4K dan 1080p pada 30fps. Kamera depan Poco F5 5G punya resolusi 16MP dan untuk pengambilan video support di resolusi 1080p pada 30 dan 60fps. Kita lanjut ke NFC-nya, Samsung A35 5G ada fitur NFC-nya, Poco F5 5G juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Samsung A35 5G punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan support charger dengan kapasitas charging 25W, tapi charger ini tidak termasuk dalam paket penjualannya. Poco F5 5G punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 67W. Kesimpulannya, Samsung A35 5G punya kelebihan di layarnya yang udah pakai layar Super AMOLED, udah pakai pelindung layar dengan tipe yang lebih update, punya sertifikasi IP68 jadi tahan air dan debu, udah pakai operating system Android 14, pakai SIM tray hybrid jadi bisa menampung memori tambahan kalau diperlukan, punya resolusi kamera makro yang lebih besar, dan udah support pengambilan video selfie dengan resolusi 4K. Sedangkan Poco F5 5G punya kelebihan di chipset-nya yang punya performance yang lebih ngebut, pakai RAM dan memori dengan tipe yang lebih update, punya resolusi kamera utama yang lebih besar, punya resolusi kamera selfie yang lebih besar, dan udah dikasih charger 67W dalam paket penjualannya. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Samsung A35 5G dan Poco F5 5G. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe, yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya.